Kedaraan yang mempunyai penyetelan depan dan belakang membutuhkan 4-wheel alignment. Video ini akan menunjukkan urutan penyetelan sudut spuri dan juga alasan tersebut. Setelah persiapan dan pengukuran sudah selesai, Setelah roda belakang sesuai spesifikasi kendaraan. Penyetelan roda belakang sangat penting untuk 4-wheel alignment yang baik. Untuk mengerti mengapa ini sangat penting, ayo kita lihat alignment roda depan. Saat mengukur sudut roda depan apapun, kita mulai dengan menempatkan roda ke arah depan. Bahkan untuk caster swing. Mulai dengan roda menuju ke arah depan. Dan mengakhiri dengan roda menuju ke arah depan lagi. Asas patokan lurus ke depan untuk pengukuran roda depan adalah trus line. Trus line adalah arah roda belakang. Jadinya, trus line harus didirikan dahulu untuk pengukuran dan penyetelan akhir as depan. Lakukan penyetelan as belakang dari kember. Jika dapat distel, lalu stel toe pada setiap sisi. Siring penyetelan toe, trus line pun juga berubah. Saat toe kedua sisi sudah masuk dalam spesifikasi, trus line akan lurus dengan garis tengah mobil. Selanjutnya, stel as depan sesuai spesifikasi. Pada umumnya, stel kember dahulu. Lalu caster, jika dapat disetel. Dan terakhir, toe dan posisi setir kemudi. Terima kasih telah menonton!